Traveler berlibur ke Turki menjadi tren tersendiri bagi artis-artis ibu kota. Setelah keluarga Tahli Lintar dan Natasha Wilona, kini Zikri Daulay juga tak mau ketinggalan untuk bertandang ke negeri bulan sabit tersebut. Ya, setelah menikmati malam pergantian tahun di Pulau Dewata, aktor tampan itu langsung terbang ke Turki untuk liburan tahun baru. Dikutip dari tribuntravel.com, selama di Turki, Zikri Daulay kerap membagikan aktivitasnya di Instagram pribadinya. Termasuk saat Zikri menuju ke Kapadokya yang menjadi favorit wisatawan saat berkunjung ke Turki. Sebagai kota kuno, Kapadokya memiliki keindahan alam dengan landscape batuan vulkanik yang terbentuk secara alami. Selain itu, Kapadokya juga terkenal menawarkan pemandangan liburan dengan menaiki balon udara yang diidam-idamkan banyak orang. Oleh karena itu, Zikri pun ingin merasakan sensasi menaiki balon udara di Kapadokya. Namun sayangnya, Zikri Daulay harus mengurungkan niatnya lantaran cuaca di Kapadokya sedang tidak bersahabat. Melalui Instagram story-nya, ia mengaku sedih lantaran belum bisa menaiki balon udara. Meski demikian, ia tak nyerah dan tetap berharap bisa merasakan sensasi naik balon udara di Kapadokya. Ia bahkan rela menunggu selama dua hari demi bisa mencoba pengalaman seru yang menjadi salah satu ikon pariwisata di Turki tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!